Intro Ketua Komite 1 DPDRI yang juga senator asal Aceh Fakrul Razi secara resmi telah menyurati Kapolri terkait kontes kecantikan transgender yang diduga diadakan di Hotel Orchard dengan pihak panitia mencatut nama Aceh kepada salah seorang kontestan Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertulis pencatutan nama Aceh dan pada kegiatan dimaksud dinilainya telah mencoreng nama baik Aceh Ketua Komite 1 DPDRI membidangi hukum dan mewakili masyarakat Aceh melalui surat ini meminta perhatian khusus Bapak Kapolri untuk memproses hukum indikasi penistaan agama dan penghinaan terhadap syariat Islam di Aceh kepada panitia penyelenggara dan peserta yang membawa nama Aceh pada kontes kecantikan transgender tersebut Fakrul Razi juga meminta Ketua DPDRI, Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti turut mengawal surat Ketua Komite 1 DPDRI yang ditandatangani Fakrul Razi dan ditujukan kepada Kapolri untuk diproses hukum Dirinya sudah mendapat informasi bahwa pihak polisi sudah memproses panitia penyelenggara namun dirinya memastikan DPDRI akan mengawal proses hukum dengan perlunya turun tangan Kapolri terkait kasus ini Ini merupakan skenario jahat merusak Aceh secara struktur dan masif dari pihak-pihak yang tidak suka dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Seram di Mekah dan ini sudah termasuk menghina masyarakat Aceh Berikut pernyataan Fakrul Razi yang diterima redaksi Pujat TV Sebagai Ketua Komite 1 DPDRI, saya sudah melayangkan surat kepada Kapolri terkait dengan laporan adanya indikasi penistaan agama dan juga pencemaran nama baik Aceh dimana Aceh sebagai provinsi yang merupakan syariat Islam yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 bahkan juga implementasi Undang-Undang No. 44 tahun 1999 dan juga dalam konstitusi juga melindungi Aceh sebagai daerah yang misalnya khusus dan istimewa dalam pasal 18B Oleh karena itu ketika ada event-event khususnya yang terjadi baru-baru ini dan menjadi viral kemudian menciptakan kegaduhan membuat masyarakat Aceh khususnya merasa kecewa kemudian menolak kegiatan ini karena membawa nama Aceh ini merupakan penghinaan dimana masyarakat Aceh yang dikenal sebagai masyarakat religi masyarakat yang menerapkan syarat Islam itu dihancurkan dan dirusak oleh oknum-oknum yang hanya ingin merusak nama baik Aceh ini kan skenario sengaja yang diciptakan untuk menjelekkan nama Aceh nah oleh karena itu kami akan terus mengawal kepada Pak Kapolri untuk segera memproses hukum baik penyelenggara event waria ini kemudian juga kepada peserta yang membawa nama baik Aceh oleh karena itu indikasi pencemaran nama baik dan juga penistaan agama ini tidak boleh dibiarkan karena kalau ini dibiarkan akan terus menerus akan banyak event-event lain akan muncul akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan membawa nama Aceh dan itu merusak nama Aceh baik dari sisi-sisi sosial defiance penyimpangan sosial apakah itu LGBT apakah itu kegiatan-kegiatan lainnya apakah kegiatan sesama jenis ini akan terus dibiarkan kalau saat ini apa yang sudah terjadi ini dibiarkan oleh karena itu saya juga sudah melaporkan kepada ketua di PDRI Bapak Insinyur Haji Lanyala Mamur Mataliti untuk mengawal surat dari Komite 1 yang ditunjukkan kepada Bapak Kapolri untuk diproses dan juga harus dilakukan proses hukum secara tegas kepada penyelenggara maupun kepada peserta yang membuat nama Aceh oleh karena itu jangan biarkan ya laporan yang sudah kami terima banyak sekali kelompok masyarakat, netizen, dan ormas-ormas Islam yang akan melakukan aksi bersarang baik di Aceh maupun di Jakarta oleh karena itu surat yang sudah dilayangkan itu harus ditidaklanjuti jangan nanti ketika ada aksi bersarang yang dilakukan di Banda Aceh maupun di Jakarta ini juga bagian dari reaksi karena kepembiaran yang dilakukan oleh pusat khususnya dari kepolisian oleh karena itu sekali lagi ya bukan hanya surat dari DPD sudah dilayangkan kepada Kapolri namun juga ada surat yang akan diajukan ke diajukan ke Mabes Polri terkait dengan pengaduan dari masyarakat terkait dengan event ini oleh karena itu saya pikir Indonesia sebagai negara Pancasila sebenarnya tidak mentolelir adanya event-event yang seperti ini karena kita adalah negara menganut sistem Pancasila yang memberikan toleransi beragama oleh karena itu jangan Aceh ini dirusak dengan cara-cara seperti ini biarkan masyarakat Aceh damai dan melaksanakan acara Islamnya jangan diganggu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini oleh karena itu sekali lagi kami akan mengawal terus jangan sampai ini terulang lagi dan kita meminta peserta yang membawa nama Aceh dan berusak nama baik Aceh serta panitia penyelenggara untuk ditindak tegas secara hukum jadi itu yang akan kita harapkan untuk segera selesai terima kasih dari Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!